Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas di Samarinda dan pelajar menggelar aksi demonstrasi untuk menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di depan gedung DPRD Kalimantan Timur. Masa pun anarkis saat berada di depan kantor DPRD Kaltim. Masa aksi merusak papan kantor DPRD dan menarik kawat berduri yang dipasang. Bentrok pun tak bisa dihindari saat mahasiswa mencoba memaksa masuk ke dalam gedung DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang dijaga ketat oleh petugas kepolisian. Akibatnya aksi dorong dan lempar batu dari kelompok mahasiswa terjadi saat petugas kepolisian menghadang para demonstran. Kepolisian pun menembakkan gas air mata ke kerumunan Masa. Masa pun berhamburan melarikan diri menghindari tembakan gas air mata. Sejumlah pendemo yang diduga menjadi provokasi diamankan polisi. Hingga saat ini aksi demonstrasi masih berlangsung dengan pengamanan ketat dari anggota kepolisian Polresta Samarinda. Tim Liputan Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Terima kasih telah menonton!